Dua besar Indonesia untuk Swiss mulia Manhadad menyebut bahwa saat ini negara Swiss mulai memasuki musim panas. Hal itu membuat kepolisian Swiss optimis dapat segera menemukan Emeril Han Mumtaz atau Eril yang dilaporkan hilang sejak 26 Mei 2022 lalu di sungai R, Swiss. Kepolisian Bern optimis bahwa kenaikan suhu di Swiss akan berdampak positif terhadap pencarian anak gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil itu. Menurut kepolisian Bern, naiknya suhu pada musim panas akan menambah debit air dan meningkatkan aktivitas pengunjung di sungai R. Meningkatnya aktivitas di sungai tempat hilangnya Eril itu diharapkan dapat berkontribusi positif dalam proses pencarian almarhum. Pencarian Eril secara intensif juga masih terus dilakukan dengan berbagai metode seperti patroli darat, patroli air dengan perahu, penerbangan drone, kemudian menggunakan alat untuk mengetahui kondisi bawah air, perugasan penyelam, dan penggunaan anjing pelacak. Upaya itu dilakukan mulai dari titik Eril berenang hingga Danau Wahlen di Hualan Sea. Pencarian tersebut kurang lebih dilakukan sejauh 29 km. Diketahui Eril diakini telah wafat karena tenggelam di sungai R. Hal ini berdasarkan evaluasi dan ikhtiar yang dilakukan pihak keluarga secara maksimal, termasuk meminta pendapat dari para ulama dan majelis ulama Indonesia atau MUI. Ritwan Kambil mengungkapkan dugaan penyebab terseretnya Emeril Khan di sungai R. Bernswiss. Menurutnya, dan ia menduga bahwa putra sulungnya itu mengalami kram saat berenang di sungai R. Jangan lupa untuk mengetahui kram saat berenang di sungai R.